Intro Halo assalamualaikum wr. wb pada kesempatan kali ini saya lanjutkan tutorial tentang modul e-learning ya hari ini saya akan membuat sebuah kursus atau kelas dan juga memasukkan daftar-daftar user terhadap kursus atau kelas tersebut secara manual di modulnya meskipun nanti ada cara yang otomatis tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana yang manual oke langsung saja untuk kursus disini ke site administration di paling bawah masuk di site administration kemudian di site site administration ini ada beberapa macam ada kursus disini silahkan klik yang kursus kemudian kita bisa klik manage kursus dan kategori disini atau bisa langsung add new kursus juga bisa tapi sebaiknya sebelum kita membuat kursus itu sebaiknya kita membuat kategori kategorinya ini supaya nanti kalau misalkan kursusnya banyak itu siswa itu tidak bingung lagi untuk mencari kursus saya itu ada dimana contoh misalkan disini disini ada kategori disini ada kursusnya ada kategori ada kategori yang sudah dibuat secara default disini ini bisa kita hide disini dengan mengklik tombol matanya sehingga disilang artinya ini sudah tidak aktif lagi oke kita saya akan membuat kategorinya dulu jadi kategori ini saya bagi nanti per tingkat ya sedangkan kursusnya nanti saya bagi per kursus atau permata pelajaran oke kita buat parent directory nya di top kemudian kategorinya katakanlah kategori kelas kalau di SMA itu kelas 10 kemudian yang lain-lain ini bisa diabaikan saja dikosongi sehingga kita sudah berhasil disave berhasil membuat kelas 10 oke kita buat lagi kelas ininya parent directory parent kategorinya di top kemudian kategori namanya kelas 11 atau kelas 2 saya create kemudian satu lagi kelas 3 satu lagi top kelas 12 terserah teman-teman nanti mau membagi kategorinya kalau misalkan di kampus mungkin per fakultas juga bisa atau per jurusan juga bisa terserah kemudian di masing-masing ini katakanlah sekarang saya mau garap kelas 10 dulu kita klik dulu kelas 10 setelah di kelas 10 sudah di klik ya nanti di sini di kursus ini akan berubah ke kelas 10 baru nanti akan kita create new kursus ini di kelas 10 kita create dulu new kursus oke kursus full name nya katakanlah matematika eh sorry katakanlah matematika ya kemudian untuk kursus short name nya saya samakan saja ctrl c ctrl v di sini ya kemudian untuk kategori khususnya itu kelas 12 kemudian show visibility nya itu di show apa di head kalau di head itu berarti ditunjukkan terhadap siswa tapi kalau di show itu ditunjukkan terhadap siswa oke kemudian kursus date nya ini adalah biasanya awal masuk ya awal masuk biasanya sekitar bulan Juli silahkan nanti dibuat awal masuk atau pertemuan pertama karena ini kursusnya nanti kategorinya per minggu ya jadi minggu pertama minggu kedua sampai dengan minggu yang terakhir ini nanti di create saja misalkan minggu pertama bulan tanggal 17 Juli misalkan cuma kalau misalkan kita setting 17 Juli nanti kita tidak di show sekarang karena sekarang kebetulan saya buatnya di bulan April jadi saya buat saya create show start date time nya itu saya kasih bulan April dan hari ini gitu ya oke seperti itu silahkan nanti diatur antara start sama end date nya itu mau tanggal berapa artinya pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir gitu aja lah kemudian ini sudah 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 nanti kalau misalkan kursusnya mau dikasih foto juga boleh terserah kemudian mau dikasih deskripsi ini eh sorry ini pelajaran matematika kelas 10 eh 10 gurunya adalah bla 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 boleh silahkan terserah seperti itu tapi gak wajib yang wajib-wajib itu hanya yang ini saja yang ada apa merahnya saja oke kalau sudah di save and return maka dia akan kembali lagi ke sini jadi kita di kelas 10 sudah punya matematika dan seterusnya silahkan dibuat seperti itu kalau kita mau buat matematika di kelas 11 berarti kita klik dulu disini kategorinya kelas 11 11 maka ini akan berubah ke kelas 11 baru di create kursusnya gitu ya coba kita create lagi matematika matematika oke selesai kelas 12 start dan end date saya buat sama dulu sementara save and return maka saya sudah berhasil eh sorry oh ya matematika ini sudah ada tadi di kelas 10 jadi kita harus bedakan kursus short name nya karena ini yang masuk di id uniknya database nya maka kita boleh tambahin beginilah 12 matematika simpan oke sudah selesai jadi kelas 10 saya punya matematika kelas 11 juga saya punya matematika itu cara membuat kursusnya jadi kita sudah memiliki 2 kelas ini nah sekarang bagaimana kelas-kelas ini bagaimana nama-nama pelajaran ini itu bisa diakses oleh user berarti ada metode enrollment disini ya atau memasukkan siswa terhadap kelas itu gitu ya atau kita membuat daftar absennya kita membuat daftar absennya kita kan sebelumnya sudah berhasil membuat nama usernya ya jadi nama usernya usernya itu nanti harus dimasukkan ke dalam kelas-kelasnya bagaimana caranya kita lihat disini caranya kita klik atau bisa juga dari sini sorry dari sini juga bisa dari yang tadi nah dari sini juga bisa kita klik misalkan kelas 10 misalkan kelas 10 kelasnya adalah kelas matematika kita klik matematika setelah kita klik matematika maka di bawah sini di bawah sini ada namanya enroll user enroll user ya kita klik disini enroll user atau kita disini ini adalah tempat untuk memasukkan user terhadap kelas ini nah setelah klik disini terlihat matematika ya kelas 10 ya matematika kelas 10 kemudian partisipannya partisipannya ini masih kosong karena belum ada siswa yang dimasukkan kesini nah ada dua cara untuk enroll ini ya yang pertama adalah cara kita memasukkan enroll satu persatu disini ya caranya seperti ini klik kemudian kita cari siswanya katakanlah misalkan Mifta Farid disini ya Mifta Farid akan dimasukkan di kelas ini tapi dia asing rule nya itu sebagai apa apakah sebagai manager sebagai teacher atau hanya non-ending teacher atau student kalau manager ini nanti akan memanage seluruhan kursus ini mulai dari buat soal membuat kegiatan dan sebagainya kalau teacher itu hanya dia sebagai guru saja kalau ini istilahnya co-teacher ini adalah membantu teacher atau teacher tetapi yang hanya bisa melihat saja kemudian ini ada student katakanlah contohnya misalkan sekarang Mifta Farid nya ini saya gunakan sebagai manager sehingga dia katakanlah ini Mifta Farid sebagai gurunya sehingga nanti di kegiatan-kegiatan dia juga bisa memasukkan aktivitas-aktivitas kemudian kita enroll disini klik maka partisipan dari kelas matematika kelas 10 ini sudah ada Mifta Farid dimana dia sebagai manager kita boleh tambahkan disini enroll misalkan saya mau buat nil nya itu sebagai siswa misalkan kita enroll maka disini matematika ini memiliki siswa juga disini selain ada manager ada siswa dan seterusnya silahkan dimasukkan di enroll satu persatu ini adalah cara manual enroll yang pertama bagaimana supaya kita gak capek kalau kelasnya banyak siswanya banyak kita capek untuk enroll satu persatu nah itu ada cara kedua nanti caranya adalah dengan memberikan enrollment key passwordnya sehingga nanti kita tinggal memberikan password itu terhadap siswa atau kata kuncinya terhadap siswa dan siswa itu ketika mengeklik pelajaran salah satu pelajaran ini nanti siswa harus memasukkan enroll jika enrollnya itu benar berarti siswa sudah bisa enrollment case apa namanya self enrollment sendiri terhadap kelasnya itu nah cuma yang pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan tentang bagaimana membuat kursus dan bagaimana mengeralkan secara manual siswa-siswa tersebut nah jadi kira-kira seperti itu jadi ini kelas matematika sudah kita berhasil enroll ya kalau kita mau enroll banyak misalkan boleh misalkan disini ada apa saja nih ada ahdan ada rizal kemudian kita pilih lagi ada nabila kemudian kita pilih lagi misalkan ada uji kemudian dan seterusnya ya ini sebagai apa sebagai student di enroll saja sebagai student maka otomatis kita akan akan memasukkan siswa-siswa itu terhadap kelas matematika ini ya gitu ya itu kira-kira untuk partisipannya kita sudah bisa berhasil membuat banyak user silakan teman-teman di explore sendiri caranya bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di klik di kolom komentar insya Allah kalau misalkan saya bisa saya bantu untuk menyelesaikan atau menjawab tapi kita disini sifatnya belajar bersama karena kita tahu model ini powerful sekali banyak sekali menu-menunya banyak sekali powerful sekali dan kalau misalkan nanti ada aktivitas misalkan mau ujian ini juga bisa digunakan untuk ujian online dan saya sudah pernah memanage ini untuk ujian kurang lebih sampai dengan 600 user secara bersamaan ujian online itu masih mumpuni atau mampu gitu ya oke itu saja caranya untuk membuat kursus dan men-enrollnya sehingga sekarang kalau misalkan kita lock out oh ya tambahan sedikit mungkin di site administration kemudian ada di front page sorry front page front page setting ini adalah tampilan awal tampilan awal mau ditulis seperti apa silahkan ditulis disini kan e-learning tani cyber ini hanya aliran biasa kalau mau dituliskan description nya silahkan dituliskan kemudian disini front page nya itu list of kursus berarti nanti di awal itu ditampilkan kursus-kursus nya oke kita lock out dulu kalau kita lock out kemudian home ya masuk di home maka disini akan ditampilkan beberapa kursus nya karena di front page setting tadi saya tunjukkan saya tampilkan list of kursus bukan list of kategori sebaiknya teman-teman itu menunjukkan list of kategorinya supaya gak bingung seperti ini ada dua kursus sama-sama matematika padahal ini matematika kelas 10 dan yang ini matematika kelas 11 maka dia munculnya sama-sama matematika nah tapi kalau ada description nya seperti ini nah ini matematika kelas 10 berarti kita sudah menjelaskan bahwa ini matematika artinya siswa itu tidak akan salah pilih siswa kelas 10 ngekliknya disini siswa kelas 11 ngekliknya disini tapi sebaiknya di available course nya di front page nya di awal itu di setting untuk list kategorinya saja jadi kategori kelas 10 kelas 11 dan kelas 12 sehingga siswa itu tidak bingung untuk memilih kursus sesuai dengan kelas nya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini tambahan kalau kita mau coba login disini kita coba login misalkan nail salah satu siswa di kelas matematika kalau kita klik disini oke oke lihat dia sorry editor saja oke jadi saya login sebagai siswa namanya nail karena nail ini sudah di enroll ke kelas matematika kelas kelas 10 maka dia hanya punya akses matematika kelas 10 sedangkan matematika yang kelas 11 tadi itu tidak muncul disini karena dia tidak punya akses atau tidak di enroll oke mungkin itu saja nanti selebihnya saya akan membuat aktiviti atau kegiatan kegiatan di dalam kelas matematika ini terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati